Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sendiri yang memberkati kami. Terima kasih Bapak untuk darah yang mulia yang menguduskan kami sehingga kami layak ada di hadiratmu. Terima kasih ya Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Ibu Bapak sekalian kita membaca Masmur 121 ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Masmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya membaca semua ayat yang ganjil dan Ibu Bapak membaca semua ayat yang genap. Nanti ayat 8 kita baca bersama-sama. Masmur 121. Saya baca mulai. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara. Aku mau melayangkan mata ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaganya wamu. Tuhan akan menjaga keluar rumah semu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak sekalian temanya penyertanya sempurna. Dan tema ini diuraikan berdasarkan bacaan yang kita sudah baca tadi sama-sama. Saya melihat ada banyak hal yang luar biasa dari firman Tuhan ini tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita lihat yang pertama, akibat dan suasana penyertanya yang sempurna. Pakai istilah nyanyian siara, itu ayat satu. Istilah nyanyian siara ini bukan nyanyian duka cita, bukan nyanyian seperti kita bilang bersiara. Tapi nyanyian ini kalau lihat ayat satu, berbicara tentang hal yang luar biasa, pengalamannya indah bersama-sama dengan Tuhan, dialami oleh umat Allah ketika mereka pergi menghadap Tuhan di baik Allah. Dan mereka pergi ke sana bukan dengan duka cita, bukan dengan tangisan, tapi dengan suka cita, dengan kegembiraan suci. Surga selalu meriah, ramai, penuh kesukaan, sedangkan neraka itu suasana suram, gelap, sepi, mencekam, penuh duka cita, ratapan, kengerian, dan siksaan, dan penderitaan. Nah, jadi beda sekali ya, kalau orang sudah beriman, memang dulu dia berduka cita, betul ada banyak, tapi setelah dia kenal Tuhan, terima Tuhan, dia bersuka cita luar biasa. Saya sebelum kenal Tuhan, saya lebih banyak sedihnya daripada senanya. Untung tidak tertawa sendiri begitu ya. Kalau tetap tertawa sendiri, artinya ada putus kabel di kepala. Tapi Tuhan selamatkan, sehingga saya kalau tetap tertawa betul, kalau menangis, menangis betul. Jangan bilang, kalau sudah dalam Tuhan, kalau menangis tidak lagi menangis, tidak lagi berduka cita, ada. Tapi beda dengan yang dulu itu. Jadi di sini, pemasmur mengatakan ada nyanyian, ada pujian, ada syukur. Nah, ada yang tanya, ini masmur, ini di siapa yang tulis? Daud ya. Kalau kita lihat isinya itu bukan, bukan Daud. Karena kalau betul dari Daud, pasti bilang masmur Daud. Di sini kan tidak ada siapa, 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 siapa. Tidak dikenal namanya siapa. Nah, jadi soal. Pokoknya baru masmur terus. Saudara-saudara, ada orang beriman yang dikenali seluruh dunia, semua orang tahu. Tapi ada orang beriman yang tidak dikenal oleh siapa pun, ini tidak jadi soal. Pokoknya kita hidup sama-sama untuk sembuh-sembuh dengan Tuhan, pasti jadi berkat. Entah terkenal atau tidak terkenal, itu jadi soal. Ada orang kalau tidak dipuji, kalau tidak dikenal, sakit perut yang tidak wajah. Tidak ada ubatnya itu. Tapi untuk kita, entah kita terkenal atau tidak terkenal, ini tidak jadi soal. Pokoknya kita menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengalami penyertaan yang sempurna. Sebut aku. Ini bukan keakuan, maksud kesombongan. Tidak. Aku di sini bicara tentang pribadi yang luar biasa. Satu orang yang ambil satu tekad, satu keputusan untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan Allah. Sehingga dia menjadi berkat. Ditaruh di mana saja, pasti jadi berkat. Jadi aku di sini, ini positif sekali. Ini berbicara tentang orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang nekat dengan kekekalan. Orang yang luar biasa. Karena dia sudah mengalami kasih Allah yang kekal itu. Yang berikutnya, pandangan menyangkut penyertanya yang sempurna. Dikatakan di sini, melayangkan mataku. Saya sudah ke Israel, saya sudah lihat gunung-gunung dan banyak memang indah semua. Tapi di sini pemasmur katakan melayangkan mataku. Maksudnya, bukan cuma lihat gunung-gunung yang indah di Israel. Tapi matanya dibukakan oleh Tuhan untuk melihat kekekalan. Maka kita lihat di sini, dia kata, aku melayangkan mataku. Pasti dia melihat yang kelihatan, tapi juga melihat yang tidak kelihatan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Memang itulah, mata orang beriman itu punya dua mata ya. Melihat yang kelihatan, tapi juga melihat yang tidak kelihatan. Bukan mata duitan, bukan mata keranjang. Tapi mata iman, jadi melihat hal yang benar. Yang berikutnya, lingkungan menyangkut penyertanya yang sempurna. Dikatakan ke gunung-gunung. Nah ini panggilan jasman ini, ke gunung-gunung. Bapak sekalian, orang beriman melihat gunung betul. Orang Batak melihat pusuk buhit di depan Luli. Orang Jawa Timur melihat gunung Kawi. Ada depan kita sana. Orang Sangir melihat gunung Abu. Tapi ini semua yang kelihatan-kelihatan semua ini. Nah kita melihat gunung yang kekal. Kita melihat yang tak berkesudahan. Saya tidak sendiri, saya belum ke sorga ya. Jadi belum tahu apa di sana. Semua rata, semua bergunung-gunung. Hanya diberi kasih informasi sedikit. Bahwa tempat di sana itu indah. Saudara-saudara, sorga itu tahu. Sorga itu jalannya bukan dari aspal. Tidak ada aspal di sorga. Saya yakin sekali jalan di sorga itu dari emas. Berarti kalau di sorga kita injak-injak emas. Kalau di bumi emas injak kita. Injak tangannya, injak giginya, injak telinganya. Tapi waktu di sorga lain, disini kelainan. Jadi, aduh. Memang, jadi setelah saya mengerti, aduh. Kapan gue ke sorga ya, mau injak emas di sorga. Karena memang jalannya di sana bagus sekali kan. Tidak ada polisi lalu lintas lagi di sana. Tidak ada. Karena semua teratur. Tidak perlu polisi lalu lintas. Di sorga itu semua diatur oleh malaikat sudah. Yang berikutnya, kenyataan atau keyakinan tentang penyertaan yang sempurna. Dikatakan, pertolonganku. dan dia sendiri menyangkut kerinduan akan penyertaan yang sempurna itu. Pertolonganku. Ialah dari Tuhan. Ibu bapak sekalian. Pertolongan Tuhan ini tidak kelihatan. Tapi jelas ada. Orang yang sehat ditanya, Eh, apakah kau lihat angin? Lihat udara rendah? Ah, kau terpujat yang gila ini sebenarnya. Saya cuma tanya kok. Apakah kau lihat angin dari udara? Apa dia bilang? Saya tidak lihat angin, tapi saya percaya ada angin dari udara. Buktinya apa? Aku lagi bernapas ini. Walaupun tidak kelihatan, tapi bernapas teruskan. Tuhan juga tidak kelihatan. Tapi Tuhan memberkati kita terus. Tuhan menyertai kita terus. Walaupun tidak kelihatan, tapi dia ada faktanya jelas sekali. Tanya sama Nabi Yunus. Apakah dia lihat angin? Waktu kapal mereka itu hampir tenggelam itu. Yunus bilang, Aduh, kamu ini gimana sih? Tidak kelihatan, tapi pasti ada jelas. Sekali begitu. Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan sangat pasti, sangat jelas. Seperti angin, udara, tidak kelihatan, tapi kita bisa hidup, karena bisa dihirup, bisa dikeluarkan. Itu artinya udara atau angin itu memang nyata-nyata. Tuhan juga begitu. Tidak kelihatan, tapi sangat nyata. Ibu bapak sekalian, dulu gereja saya tidak suka kebangunan rawani. Tidak ada yang bilang, korban saya ingat semua korban yang disampaikan dulu di gereja saya itu, itu hampir tidak ada mengenai soal peratawatan. Ya, hanya menghibur-menghibur saja. Tapi menurut saya itu banyak yang tidak betul. Tapi setelah saya ikut gereja macam begini, ya, saya lihat paling banyak, ada juga pembicaraan rawani, paling banyak pembicaraan sosial saja. Nah, saya dalam gereja macam begini, dan Tuhan begitu baik, di gereja aku tidak ada kebangunan rawani, saya tidak kenal apa namanya kotor revival, tidak ada. Tapi Tuhan begitu luar biasa, Tuhan sendiri datang kepada saya dalam satu vision, dalam satu penglihatan, langsung Tuhan datang, dan saya pikir mata saya salah, bagaimana saya gosok-gosok mata, tapi makin lama makin jelas. Nah, kemudian, baru saya tahu, rupanya, karena tidak ada pendeta atau hamba Tuhan yang beritakan injil secara jelas, tidak ada, maka Tuhan dalam kasih kerana yang besar, langsung intervensi, dan menyatakan diri kepada saya dalam satu vision penglihatan. Dan saya bertobat terima Tuhan Yesus. Walaupun waktu itu, belum ada yang membimbing, nanti kemudian, memang ada mahasiswa dan sisi juga membimbing saya, terima Tuhan sungguh-sungguh. Ya, wabah sekalian, saya sudah di UDP, kurang lebih sekitar 40 atau 50 tahun ini. Dan memang banyak godaan untuk mencoba-coba. Ya sudah, kau pindah saja ke tempat lain saja. Saya kuliah, kuliah di Australia 2 tahun, dan orang di Australia bilang, eh, kalau tidak usah pulang ke Indonesia, tinggal ada di sini. Saya bilang, kenapa? Di sini kan terjamin. Rumah terjamin, mobil terjamin, kulkas tak ada. Jadi kau tinggal pilih saja. Saya bilang, enggak. Bukan saya tidak butuh mobil, bukan saya tidak butuh kulkas, tapi saya mau, saya butuh, saya mau melakukan apa yang Tuhan ala kehendaki. Dan saya berdoa, gimana Tuhan? Kau kuduskan pulang, 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 pulang kampung, pulang ke sanggir, tapi pulang ke batu. Lalu Pak Ortaf tanya, Saudara Ponsis, apakah saudara akan keluar dari sini? Enggak Pak, Tuhan sukses untuk melihat di BPI. Oh begitu, jadi, gajinya kecil di sini bagaimana? Enggak, saya mau tak teman Tuhan, harus tetap di sini. Nah, memang, saya anak paling sulung, paling tua, dan adat kami, ya, sama seperti Tuhan Sukulang, anak paling tua, anak sulung, kan ada hukum tidak tertulis, artinya, punya tanggung jawab untuk pelihara adik-adik yang. Saya punya delapan adik. Dan, hati nuran, itu kau punya tanggung jawab. Tapi, saya bilang, saya dulu kuliah untuk, dengan maksud, saya kuliah di Akademi Maritim dulu, dengan maksud, saya menjadi pengusaha kapal, supaya banyak dapat duit, dan ada demikian bisa bantu adik-adik saya. Tapi, Tuhan bilang, bukan itu aku punya mau, aku mau kau mau sekolah, untuk sekolah firman, untuk sekolah Alkitab. Saya tanya, kemana? Kemana Tuhan? Dan, kemudian, saya bertemu mahasiswa dari Batu, lalu mereka, saya tanya, bagaimana sekolah di Batu? Ya, kalau kau melamar, lamar aja ke sana. Jadi, saya melamar, untuk mahasiswa di Batu. Nah, waktu itu, penerimaan mahasiswa, sudah ditutup, lalu saya bertemu Pak Oktab di Jakarta, saya bilang Pak Oktab, bagaimana saya mau sekolah di Batu? Pergi aja, nanti urus ber, kemudian, itu soal macam-macam, nanti kemudian, kemudian kau pergi. jadi Pak Oktab langsung, ayo kesana, saya pergi kesana. Jadi, saya masuk kesini, dan waktu masuk kesini, orang pertama, datang, bukan, tapi orang yang menyambut saya itu, saya lihat orang tinggi, besar, orang kulit putih, dalam hati, berlanda lagi, aduh. nah, saya diajar, sejak SD, SMP, SMA, untuk membenci orang Belanda, karena membenci orang Belanda, Eh, saya tidak tahu, Pak, dia bukan Belanda, Jerman. Lalu, si Jerman ini, yang tinggi, besar ini, dia tanya, mana kau punya tas? itu Pak, tiba-tiba, dia pikul tas saya, saya pikir, aduh, mana ada Belanda, macam begini, pikul tas orang sanggir, dia pikul, bawah sampai ke kamar, jadi, saya punya kesana langsung, oh, ini berarti, ini manusia lain ini, ini, ini betul-betul ini, kemudian saya tahu, oh, betul-betul, ini hamba Tuhan, jadi, sekenal, orang kulit putih berikutnya, ternyata orang yang benar, jadi, ada orang kulit putih, yang kurang ajar, jadi penjajah, ada orang kulit putih, yang luar biasa, ya, seperti Pak Suneman, jauh, banyak yang lain juga, di sini, batu ini dulu, banyak sekali orang kulit putih, tapi, karena aturan pemerintah, harus kembali ke negara, masing-masing kan, tapi, saya melihat, betul ya, manusia, tidak peduli kulitnya siapa, bangsanya apa, latar belakangnya apa, kalau sudah terima, Tuhan Yesus, pasti, orang itu menjadi, paling baik di dunia ini, aduh, kalau belum terima, Tuhan, ancak dia kulit putih, kulit hitam, kulit apapun, tatapan jahat semua, kalau belum terima, Tuhan, dia serjana, atau orang yang sederhana, pasti di koruptor, ada pencuri terhormat, ada pencuri kampungan, tapi, dua-dua, maksudnya, raka kalau mati, pencuri kan, tapi ini, wah, sedalam Tuhan, maka, kita melihat, ini, luar biasa, jadi, puji Tuhan, di masmos 121, bahwa, kita, diberkati, oleh pencipta, langit, dan bumi, itu di ayat 2, kemudian, dikatakan, dikatakan, ia takkan membiarkan, kakimu goya, saya punya orang tua, seorang, apa itu, nelayan, yang hebat, satu kali, dia bilang, anak, ayo kita ke laut, oke pak, sampai di laut, ya, dari-dari, kita bersiul aja, sambil nyanyi, yang dunia, habis dulu kan, siul nyanyi-nyanyi, sampai di laut, tiba-tiba, angin barat, bertiup, waduh, begitu kuat, akhirnya, kami terbalik, dan kami lompat ke laut, pak bagaimana ini, itu udah, tenang-tenang saja anak, jadi, bapak saya, ketenang-tenang aja, lalu kemudian, dia balik, kemudian, dia buang air, akhirnya, perhukannya bisa kembali lagi, bisa pulang, ke darah lagi, dan saya melihat, Tuhan, tidak membiarkan, saya, tenggelam, karena memang, sejak SD kelas, tiga, saya sudah, pintar berenang, jadi kami, karena keluarga nelayan, saya diajar, bapak saya, mesti belajar berenang, sejak kecil, dan setelah saya SMP, atau SMA, bukan cuma berenang, kalau kami pergi ke laut, tanggap ikan, bapak saya bilang, kamu lihat itu ikan, itu kumpulan, gerombolan ikan itu, iya pak, lalu bagaimana, ya kita mesti tangkap, puluhan ribu ekor ikan, lalu, kalau dari, dia dilihat biru, atau sudah hitam, artinya, ikan itu sudah banyak sekali, kemudian kami siapkan, dua perahu, dua perahu, dengan pokat, sepanjang paling, sekitar 200 meter, satu perahu, pakai 100 meter, satu pakai 100 meter, jadi kemudian, itu kumpul, ikan itu dikopung, lalu kemudian, ikan itu ditangkap, bisa seribu ekor, tapi juga bisa sampai, 20 ribu ekor, sehingga, kami bisa dapat, ikan sangat banyak, dan, kami di rumah, hampir tidak pernah, apa itu tidak makan ikan, karena kami dapat ikan, banyak sekali, saya ini, setelah, mulai menangkap, dapat banyak ikan, banyak itu, saya dapat, tugas dari bapak saya, ayo kamu jual ikan ya, iya pak, jual, perliling kampung, bawa berat dulu, lama-lama banyak orang beli, mulai ringan kan, lalu saya lihat, ini masih ada di, tapi sudah, aduh sudah capek, jadi saya lewat ke rumah orang, saya bilang, tante-tante, mau ikan, mau, kenapa, mau ikan, mau, saya tidak tanya, mau beli ikan, tidak, mau ikan, dia bilang mau, saya tidak pikir panjang, saya ambil, tante-ambil juga pengaliannya, jadi tidak usah bayar, saya bilang, aduh, nah itu, nah setelah saya ke Jakarta, tidak begitu dia punya gaya hidup, aduh gembelnya banyak sekali, jadi karena saya, tidak kebiasaan di kampung, di sangit itu, kalau ada orang lagi susah, sudah, kasih begitu ya, sampai di Jakarta, saya ada uang logam, saya kanya sama satu orang, wah dia senang sekali, lalu dia begini, melambai-melambai, apa itu, uang-uang, ya ampun, kira-kira ada seratus orang datang, sama-sama minta uang lagi, wah, kalau begini terus, bisa bangkrut saya, jadi saya tidak mau lagi, tapi ya, sudah-sudah bagaimanapun, kita, sebagai orang beriman, kalau dulu belum kenal Tuhan, ya sudah lah, itu macam-macam, tetapi setelah kenal Tuhan, kita menjadi orang yang murah hati, sungguh-sungguh murah hati, nah ibu bapak sekalian, kemudian disini katakan, penjagamu itu, tidak pernah terlelap dan tertidur, saya lompat ayat 4, tidak pernah terlelap, dan tidak pernah tertidur, Tuhan kita, pernah tidur memang, tapi tidak tertidur, artinya, tidak lagi, perhatikan, tidak peduli, tidak, dia, tidak pernah tertidur, walaupun dia tidur, kenapa, karena dia terus memperhatikan, menjaga, dan menolong kita semua, ini bapak sekalian, lalu kemudian, disini katakan, ini luar biasa, waktu saya kuliah di Jakarta, saya pernah mengalami kecelakaan, dan waktu kecelakaan itu, mobil terbalik, saya sudah fikir, wah ini, akhir hidup begini, lalu kemudian tidak selamat, tidak apa-apa, lalu pergi ke Malaysia, juga begitu, lalu yang terakhir, mau ke Hongkong, pada waktu mau ke Hongkong, mau landing, mau mendahat, pramugerahnya, tiba-tiba ke sepengguna, siap, siap, mau, apa turun dari pesawat, sebenarnya, turun dari pesawat, pakai apa, mereka pakai tangga darurat, jadi kami turun, turun, dan, saya bilang, aduh, gimana ini, nah, tapi, dengan tangga darurat, kami bisa turun cepat, dan sampai ke, ke, airport, dan waktu itu, Pak Aris itu menjemput kami, dia tanya, Pak Aris bagaimana, artinya, apa kabar, sabar tidak baik, mau mati kita semuanya, waduh, padahal memalami, mau ke KRN di Hongkong, saya mau berkotbahkan, saya bilang, Tuhan boleh ambil sabit, tapi kalau janganlah dulu, sebenarnya, saya masih mau kotbah nih, Dan Memang seringkali Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman Yang menakutkan, yang mengerikan Tapi saya katakan Kita disertai Tuhan Kita bersama Tuhan, tidak apa-apa Saya bilang Kalaupun terjadi hal yang menakutkan Terjadi kecelakaan Apapun, saya disoal Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa Bukan Bukan lain-lain Tuhan memegang nafas hidup kita Bukan yang lain-lain Bahwa dia ada bersama dengan kita Di sebelah tangan kanannya Nah, ibu bapak sekalian Kemudian Tuhan menjaga Kita, menjaga saya Menjaga semua saudara, menjaga siapapun Di sangir itu Kalau bulan sabit Itu banyak pemuda-pemudi Yang tidak berani keluar rumah Kalau bulan sabit Kenapa? Karena menurut kepercayaan Waktu bulan sabit itulah Itu waktu Horhojat Merajalela Terbang kemana-mana Maka, orang saya semua disini tahu Ada kenal namanya pok-pok Atau songkok Dan si songkok ini Ciri khasnya Kalau dia ada di rumah Bau kencur Makanya waktu saya datang ke Jawa Cium bau kencur Wah, makanan songkok ini Bau kencur Lalu kalau sudah begitu Si songkok ini Kira-kira jam Enam jam tujuh Malam Dia datang Lalu kemudian satu kali Si songkok ini datang ke rumah saya Dan bapak saya disitu Lalu waktu datang di rumah saya Si songkok ini begini Mau take off Mau terbang Bapak saya lihat Wah, ini Minima itu mau Mau terbang Lalu apa bapak saya buat Dia ambil air Lalu dia siram Si ibu Si nenek ini Penerbangan di cancel Nah jadi Bapak saya bilang Anak kau tahu enggak Songkok itu Paling takut air Oh, pantas Enggak suka mandi Jadi saya bilang Oh Jadi dunia gelap itu Banyak enggak suka mandi Bukan karena enggak ada air Bukan Mereka ada aturan Enggak boleh mandi Jadi dia punya Torat khusus itu Nah ibu bapak sekalian Tapi syukurlah Saya hidup dari latar belakang Hidup macam begini Nah setelah saya bertaubat Setelah saya selamat Wah Berasa bebas Merdeka Dan Bisa menikmati hidup Karena tidak lagi Ada lahangan Tuhan yang aneh-aneh Tuhan selamatkan saya Sungguh-sungguh Lalu kemudian dia bilang Tuhan akan menjaga nyawamu Di ayat 7 Tuhan akan menjaga nyawamu Waktu G30S Tahun 65 Saya tinggal dengan Om saya di Halim Itu Itu tempat itu Oh ramai sekali Karena Anggap itu Pusat dimana Komunisme itu Merajalela Di Halim Jadi saya tinggal dengan Om saya itu Dan Waktu tinggal Bersama-sama dengan mereka Saya kuliah dari Apa itu Keramat jati Sampai ke Lapangan banteng Itu Cukup lama juga Nah waktu pulang itu Waduh Orang semua pada Takut Karena semua dimana-mana Matanya garang Semua Karena orang semua Apa itu Kata gini Kita harus berantas komunis Sampai ke akhir-akhirnya Jadi saya lihat Oh ini Jadi apalagi Tapi saya bilang Saya bilang Enggak Tuhan Saya Waktu saya belum kenal Tuhan belum berterobat Tapi saya bilang Saya berdoa juga Walaupun belum berterobat Karena takut mati kan Tapi ya Sudah Sampai selesainya Sudah aman Dapat apa Lalu saya bilang Eh Tiba-tiba Ada pengumuman Orang muda Indonesia Diminta Untuk jadi tentara Di Kalimantan Utara Di daerah Sarawak Kalimantan Utara Dan semua pemuda Supaya ikut membantu Pemerintah Kalimantan Utara Nah saya ikut Jadi Dikut dilatih di tentara Saya pikul senjata Pikul brand Dan macam Dilatih oleh KKO Jadi tentara Untuk di Sarawak sana Untuk tidak jadi ke sana Kalau jadi ke sana Mungkin saya sudah mati juga Tidak jadi ke batu kan Tapi ya Jalan hidup macam itu Jadi sebuah kesimpulan Ini kalau hidup tanpa Tuhan Macam-macam Ancaman bahaya Dan segala hal yang mau Mengacaukan hidup kita Tapi saya bersyukur Saya cerahkan Walaupun batu saya belum kenal Tuhan Sungguh-sungguh Tapi saya ambil kesimpulan Kemudian Saya dirindungi oleh Tuhan Walaupun saya tidak mengerti Belum paham Nah ibu bapak sekalian Lalu disini dikatakan Di ayat yang ke delapan Bagian A Mas Musa 121 Tuhan menjaga Keluar masuk kita Dan dikatakan Bahwa Tuhan Memalihara hidup kita Ibu bapak sekalian Dia menjaga Keluar masuk kita Nah waktu Saya berkata dari kampung Mau ke Jawa ini Ada satu om saya Dia tangan kanan Dari Mayor Sombak Pemimpin permesta Di Minahasa Om saya ini Tanya Eh Dia panggil Ungkek ngana mau kemana Ke Jawa om Sebelum ke sana Kau ikut dulu saya Kemana om Ikut Wah kemudian Saya baru tahu Rupanya dia mau Apa itu Kasih guna-guna Sama saya Mau dibikin kebal Jadi Dia mulai Mulut berkomat kamit Baca mantra kan Tapi saya bilang Om saya tidak mau Belum Belum kenal Tapi saya sudah Pikir Ini adalah apa ini Sudah jadi Kalau saya terima Om saya ini itu Dengan mama Kakak Anak kakak beradik Kandung Tapi kemudian Saya bilang Tidak saya sudah mau Kalau saya mau Belum tentu Saya sampai ke sini Jadi Bapak sekalian Rupanya Memang-memang Tuhan punya rencana bagus Kenapa Karena dulu Sebelum saya kenal Tuhan Dulu Di kampung Saya belum kemana-mana Masih di kampung Kalau ke laut Mau tangkap ikan Walaupun belum Saya berdoa Tuhan saya mau ke laut Mau tangkap ikan Tolong kasih ikan yang besar-besar Jadi belum bertobat Soalnya doa macam begitu Tapi itu saya lihat Oh Itu rupanya Tuhan mulai Memberikan suatu pikiran Untuk hidup sungguh-sungguh ini Harus sungguh-sungguh berdoa Dan itu yang Tuhan buat Sesudah Begitu Saya ke Jakarta Lalu kemudian Ibu Anawi Yang masuk Kita di sini dulu Dia ulang tahun Waktu ulang tahun Ada seorang Ibu juga Mahasiswa dari Dari batu ini Namanya Ibu Hana Dia berkhotbah Nah khotbahnya Cuma lima menit Khotbahnya begini Cari dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Pasti ditambahkan padamu Dia terus orang Cari dahulu Kerajaan Allah Nanti semua Ditambahkan padamu Amin Ini khotbah atau apa ini Singkat sekali Setelah bubah Kami makan Minum Buah Berpesta Saya naik bis Malam Mau ke Halim Di dalam bis Cari dahulu Cari dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Apa itu Turun Dari bis Mau naik Update Mau masuk ke dalam Ke Halim Datang lagi Cari dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Sampai di rumah Cari dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Tengah malam Tengah malam Cari dahulu Kerajaan Allah Besok pagi Cari dahulu Kerajaan Allah Apa lagi ini Kemudian Saya baru mengerti Rupanya Itulah pesan Tuhan Untuk hidup saya Bahwa saya Tidak hanya Cari studi Di Akademi Maritim Supaya bisa berhasil Jadi pengusaha kapal Tapi Tuhan Cari dahulu Yang paling penting Kita bisa cari Yang tidak penting Yang kurang penting Yang lebih penting Yang cukup penting Yang sangat penting Yang terpenting Tuhan bilang Kau boleh cari Yang penting-penting Tapi yang kamu harus cari Yang paling penting Itulah kerajaan Allah Oke Tuhan Saya mau Nah sesudah itu Tuhan jamlah Nah mulailah Tuhan mulai buat Dia punya acar Kasih vision Kasih penglihatan Apa lagi Gereja kami tidak begitu Tapi Tuhan sudah Jadi orang Apa itu Orang Saya sudah Dari gereja Pantai Kosta Dari gereja Dia akan semati Cerita macam-macam Dalam hati Loh Kok Saya sudah dikasih begitu Jadi orang Cerita macam-macam Sebenarnya saya sudah alami Jadi saudara-saudara Yang namanya Mujisat Namanya vision Perlihatan Gereja aku Tidak mengajarkan Seperti begitu Tapi Tuhan Yang luar biasa Langsung Mengajar kepada saya Dan saya percaya Dan yakin sekali Memang itu betul semua Lalu kemudian Akhirnya Masuk disini Masuk disini Wendara sekolah Masih ingat saya namanya Ibu Esther Erhat Dia bertanya Siapa yang Jadi Orang yang membiayai Salah studi disini Saya bilang Saya tidak tahu Ibu Ya tapi Kamu harus bayar Uang sekolah Oh ya Saya pasti bayarlah Kalau tidak bayar Lucu Kamu punya uang Tidak Saya bilang Punya Cuma belum datang Tiba-tiba Berapa kemudian Benda sekolah Panggil saya lagi Pancis disini kau Iya bu Lalu bagaimana bu Lalu bilang Wah bagus Kenapa bu Ternyata Ada orang yang mau Biaya studi Selama Lima tahun disini Oh ya Saya tanya Siapa orangnya Apa dia bilang Anda tidak perlu tahu Karena yang kasih Duit untuk biasanya Dia bilang Tolong Nama kami Jangan diberitahu Kepada siapapun Termasuk kepada Saudara-saudara Jadi sampai Saat ini Tahun 69 Sampai siang ini Saya tidak tahu Orang itu Orang mana Suku mana Bangsa mana Dari gereja mana Saya sudah punya rencana Kalau Tuhan datang Pada kali yang kedua Saya bertemu Tuhan Tuhan dulu terima kasih Engkau mati Jika salib Untuk dosaku Selesai diampuni Dilepas Tuhan-tuhan boleh tanya Kamu tanya apa Yang dulu Kasih biasa Semana orang ini Itu disana itu Saya datang Pak Pak Ketawa dia Kenapa kau Pak terima kasih ya Anda dengar Dengan sama Tuhan Mau biaya saya Orang miskin ini Bisa sekolah Kalau Bapak tidak taat Aduh Saya tidak berkorban Di mana-mana Artinya Ratusan orang Tidak masuk sorga Wah puji Tuhan Selamat Puji Tuhan Lalu dia bilang Puji Tuhan Kita ramai-ramai Sama-sama Di sorga Saya ini begini Dari sini Dari sini Kemudian Saya juga mengasihi Tuhan Jadi mari kita ikut Tuhan Dengan sangat Sungguh-sungguh Jadi Bapak sekalian Entah kita memberi Orang lain Tahu Tidak Tahu Tidak jadi soal Pokoknya Kasih saja beri Begitu kan Maaf Yang Yang paling banyak Masalah soal memberi Ini Isteri-isteri Ibu-ibu ini Ibu-ibu kan banyak Perhitungan Yang tidak salah sih Tapi jangan sampai Kikir Nah ini Maaf jangan tersinggung ya Saya bilang sama istri saya Mami Tolong catat baik-baik Itu uang itu Tapi jangan kikir Jangan pelit Tuhan Allah Tidak pernah memberkati Orang pelit Orang kikir Tidaklah Hanya orang murah hati Jadi sampai hari ini Saya mengatakan Tuhan memberkati hidup saya Oleh karena Anugerah Allah Saya dilepaskan dari Dosa pelit Dosa kikir Dan Tuhan memberkati saya Dengan Tidak hanya dengan Hidup kekal Tidak hanya dengan keselamatan Tapi juga dengan uang Nah Dia dapat Saya mau saksikan Saya tiap bulan Sekarang Sudah empat tahun ini Tiap bulan Ada orang Yang pasti Kasih uang sama saya Paling sedikit Sepuluh juta Tiap bulan Ya Bukan saya Sudah empat tahun ini Jadi saya bilang Oh Begini rupanya Ikut Tuhan ini Betul Di tema kita ini Penyertanya sempurna Bukan cuma Dia hadir Tapi termasuk Dia menolong kita juga Dalam soal keuangan Jadi Tidak usah takut hidup Kenapa Karena Bapak kita tahu Apa yang kita butuhkan Saya punya Tiga anak Nomor satu Anju yang tadi Sama-sama dengan saya ini Dia wakil rektor Di sini Nomor dua Nona Ada di Amerika Dan nomor tiga Ada di Australia Orang tanya Poponsius Kok bisa sekolahkan Anaknya ke luar negeri Pasti ini banyak duit ya Saya bilang Memang banyak pak Cuma duit saya Masih banyak Di kantong orang Belum datang Ya buktinya Anak saya bisa sekolah Lebih baik kan Bukan Bukan mencuri loh Setelah bertobat Tuhan jelaskan Tegas sekali Jangan kau Coba-coba Mencuri Atau namanya Korupsi Korupsi itu Istilah terhormat Daripada mencuri Jadi saya bilang Saya tidak mau Tidak mau mencuri Saya mau Sungguh-sungguh Percaya sama Tuhan Dan betul Jadi bapak sekalian Kiranya Firman Tuhan Yang sederhana ini Menjadi Kekuatan Bagi kita Bahwa Tuhan Memang Menyertai kita Dan bukan cuma Dia menyertai Dia memberkati kita Sehingga kita bisa hidup Bisa berjuang Bisa bertahan hidup Bisa menang hidup Dan bisa membuat Sesuatu yang terbaik Dalam hidup ini Tuhan memberkati Amin Mari kita berdoa Saya minta Pak Binus Pemindah dalam doa lagi Bapak kami dalam surga Kami berterima kasih Kepadamu Untuk hamba-mua Bapak Pendeta Ponsius Yang sudah Menjadi saluran berkat Buat kami Pada Siang hari ini Dalam acara penutupan Kebaktian Tahunan Nasional YPPI Yang ke-59 Terima kasih banyak Tuhan Untuk kebenaran Firman Tuhan Yang memberi Kepastian Kepastian Kepada kami semua Bahwa Kami adalah Allah yang hidup Allah Immanuel Yang tidak akan Pernah membiarkan kami Yang terus menyertai Memperhatikan Membimbing Menolong Memberkati kami Terima kasih banyak Tuhan Tolong supaya kami Terus Taat dan setia Kepadamu Ya Bapak Sampai akhir Hidup kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang sudah Sedang Dan akan Memberkati kami Kami sudah berdoa Dan mengucap Syukur kepada Bapak di surga Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati